Intro Materi Kuliah Tindak Pidana Korupsi Topik ke-32 dari 60 Topik Kelembagaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Bagian ke-4 Lembaga Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Fungsi penuntutan merupakan subsistem kedua setelah subsistem penyidikan dalam rangkaian sistem peradilan pidana Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan Tindakan penuntutan dengan demikian adalah merupakan rangkaian aktivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum Menurut Pasal 13 Kuhab, penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wawonang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim Untuk semua jenis tindak pidana, penuntut umum adalah jaksa pada Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Kecuali untuk tindak pidana korupsi terdapat jaksa penuntut umum dari Lembaga KPK Dengan demikian dalam kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi, terdapat dualisme Lembaga Penuntutan yaitu penuntut umum dari Lembaga Kejaksaan dan penuntut umum dari Lembaga KPK Penuntut umum Kejaksaan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana mengajukan berkas perkara kepada pengadilan atau hakim secara aktif Dalam bahasa hukum Belanda, kedudukan demikian disebut sebagai stande magistratuf atau magistratur berdiri Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah secara garis besar memiliki fungsi dan kewenangan di bidang penegakan hukum dan kewenangan yang berhubungan dengan menjaga ketertiban dan ketenteraman umum di bidang penegakan hukum berhubungan dengan penegakan hukum pidana, perdata dan hukum administrasi negara Di bidang penegakan hukum pidana kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun tentang kejaksaan, yaitu A. Melakukan penuntutan B. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Berdasarkan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 tahun tentang kejaksaan, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara Atau pemerintah Ada pun tugas dan kewenangan kejaksaan berkaitan dengan menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat Sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 3 meliputi A. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat B. Pengamanan kebijakan penegakan hukum C. Pengawasan peredaran barang cetakan D. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara E. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal Kedudukan lembaga kejaksaan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi 1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang 2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan secara merdeka 3. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah satu dan tidak terpisahkan Memperhatikan rumusan tersebut berarti kejaksaan adalah lembaga eksekutif atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan fungsi yudikatif atau penegakan hukum khususnya hukum bidana Prinsip dasar penegakan hukum adalah independen dan merdeka Konsekuensi logis kedudukan kejaksaan sebagai aparat pemerintah adalah tidak independen, tersupordinasi bahkan terkooptasi oleh kekuasaan pemerintah Akibatnya pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan tidak akan independen Pasal 19 Undang-Undang No. 16 Tahun tentang Kejaksaan bahkan secara tegas menempatkan kejaksaan sebagai lembaga yang tidak mandiri atau independen dengan dinyatakan bahwa 1. Jaksa Agung adalah pejabat negara 2. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan Pasal 18 Ayat 1 dengan sendirinya juga penanggung jawab tertinggi fungsi penuntutan Pasal 37 Ayat 1 menegaskan bahwa dalam fungsi penuntutan Jaksa Agung bertanggung jawab atas fungsi penuntutan dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani Makna independen tersebut tidak punya arti apabila dikaitkan dengan realitas yuridis bahwa Jaksa Agung adalah pejabat negara Pasal 19 Ayat 1 diangkat dan diberhentikan Presiden Pasal 19 Ayat 2 Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Dengan demikian lembaga kejaksaan secara institusional berada dalam posisi yang saling bertentangan Satu sisi sebagai penegak hukum harus bertindak independen atau mandiri bebas dari campur tangan pihak manapun Di sisi lain sebagai aparat pemerintah harus selalu loyal dan taat pada kekuasaan eksekutif Presiden Penuntut Umum KPK Pemberantasan korupsi adalah rangkaian aktivitas penegakan hukum yang melibatkan perangkat hukum dan lembaga yang mendukungnya Menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Rangkaian tugas penegakan hukum tersebut merupakan cakupan tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Baik yang bersifat preventif berupa tindakan koordinasi, supervisi, monitoring termasuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan anti-korupsi Sedangkan di bidang penegakan hukum represif, KPK memiliki keunangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK adalah lembaga, super body, memiliki beberapa keunangan yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lainnya Lembaga KPK memiliki tiga keunangan sekaligus, sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut sekaligus Aturan penindakan dilakukan menurut hukum yang berlaku atau kuhab kecuali ditentukan secara khusus Ketentuan tersebut ditegaskan dalam pasal 38 ayat 1 kuhab Bahwa segala keunangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang hukum acara pidana, berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Hukum acara pidana yang digunakan adalah hukum acara pidana yang berlaku atau kuhab Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Dan ketentuan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Kewenangan penuntutan yang dilakukan KPK adalah bersifat independen Tidak dibawa koordinasi maupun pengawasan lembaga lain Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KPK Menegaskan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Penuntut dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK adalah penuntut umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang KPK Komisi Pemberantasan Korupsi didukung oleh sumber daya manusia yang bersumber dari pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan dan pegawai tidak tetap Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Sumber daya manusia penuntutan merupakan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan berasal dari kejaksaan Personil kejaksaan yang dipekerjakan di KPK menjadi tenaga penuntut KPK dengan tugas dan koordinasi di bawah pimpinan KPK Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 2, pegawai negeri yang dipekerjakan, penuntut kejaksaan, tidak kehilangan status pegawai negerinya Pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK bisa beralih menjadi pegawai tetap sesuai dengan persayaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan komisi Dengan beralihnya status kepegawaiannya, pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Pegawai negeri yang tidak beralih menjadi pegawai tetap, statusnya diberhentikan sementara dari pegawai negeri, dikejaksaan, akan tetapi tidak kehilangan status pegawai negerinya Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK Jauh Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK dengan masa penugasan selama 4 tahun dan dapat diperpanjang hanya dalam 1 kali perpanjangan Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 Pegawai negeri, penuntut kejaksaan, yang dipekerjakan di KPK berhenti statusnya sebagai personil yang dipekerjakan bisa terjadi karena 1. Masa penugasan telah berakhir Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 2. Memasuki batas usia pensiun Pasal 18 Huruf A Jauh Pasal 19 Ayat 2 dan 3 Karena sebab lain Pasal 18 Huruf B Jauh Pas 19 3. Karena sebab lain berdasarkan Pasal 19 Ayat 3 Pensiun karena sebab lain karena A. Meninggal dunia B. Atas permintaan sendiri C. Pelanggaran disiplin dan kode etik D. Tuntutan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah komisi negara yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Bersifat Independen tidak tersupordinasi oleh kekuasaan pemerintah Karena memang bukan lembaga di bawah pemerintah atau eksekutif mempunyai kewenangan yang luar biasa dan bersifat super body Sehingga diharapkan bisa bertindak ujung lombak dan pemicu, trigger mekanism terhadap aparat penegak hukum yang lain, polri dan kejaksaan dalam memberantas korupsi Sehingga penegakan tindak pidana korupsi berjalan optimal dan profesional Fungsi penuntutan KPK secara kelembagaan meskipun bersifat independen, tidak didukung oleh personil yang murni sumber daya manusia dari KPK sendiri, termasuk personil penuntutan Personil penuntutan, penuntut umum, merupakan personil penuntut umum kejaksaan yang di-BKO-kan, bawa komando operasi Artinya untuk sementara personil penuntut umum kejaksaan yang diperbantukan kepada KPK, menjadi pegawai dan dibawa komando KPK Sewaktu-waktu apabila sudah tidak dibutuhkan dapat dikembalikan kepada instansi asal, mengingat KPK bersifat ad hoc, atau sewaktu-waktu bisa ditarik oleh instansinya apabila instansi asal membutuhkan Kondisi ini memungkinkan personil tidak independen dan kinerja penuntutan tidak maksimal Itulah materi topik ke-32 Tindak Pidana Korupsi Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Terima kasih, sampai jumpa